Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Oke, baiklah, mari kita mulai. Untuk Aquarius, Juni. Oh, banyak kesempatan yang akan hadir kepada Anda di sini. Baik-baiklah, Anda menangkap segala kesempatan yang hadir tersebut. Entah perhubungan dengan keuangan atau asmara di sini, beberapa dari Anda yang single sepertinya akan bertemu dengan sebuah cinta yang baru. Sebuah cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Sebuah cinta yang, ya, semoga memang klik antara Anda dengan dia yang akan Anda temui tersebut. Namun, di sini saya rasa, tidak hanya satu mungkin yang akan hadir kepada Anda. Seseorang mungkin berhati lembut dan seseorang lainnya sedikit energi. Yang satu lembut, yang satu energi. Jadi, dua keperibadian yang berbeda di sini. Baik-baiklah, Anda memilih mana yang paling Anda rasa tepat untuk Anda. Oke. Untuk masalah keuangan juga ada keberuntungan di sini, hadir kepada Anda. Mungkin Anda akan bertemu yang sedang mencari pekerjaan baru. Mungkin akan bertemu dengan pekerjaan baru. Pilihan-pilihan dihadirkan kepada Anda oleh semesta. Karena di sini keberuntungan sedang menaungi Anda. Oke. Yang sudah lama menantikan sesuatu, mungkin seseorang. Ya, yang sendiri pada akhirnya akan bertemu dengan mereka-mereka yang menarik perhatian Anda. Yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan. Sudah lama menunggu pekerjaan. Ada kesempatan hadir kepada Anda. Yang mungkin di sini juga menggambarkan sebuah perjalanan. Beberapa dari Anda mungkin akan berpindah lokasi. Dalam hal mungkin berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan pekerjaan, berpindah ke luar kota, luar daerah, luar pulau, atau luar negeri mungkin. Ada perjalanan jauh untuk beberapa Anda. Untuk Anda mungkin yang tadinya seorang karyawan. Kemudian sekarang menjadi seorang wilayah swasta. Energi keberuntungan sedang menaungi Anda. Semakin ke depan nanti, semakinlah Anda mengembangkan diri, semakinlah Anda, apa yang Anda tawarkan kepada konsumen bisa mereka terima. Ada pernikahan untuk Anda-Anda yang mungkin sudah berpasangan di sini. Ada merencanakan pernikahan beberapa waktu yang lalu masih terkendala ini dan itu. Sepertinya akan bisa terrealisasi di sini. Oh, waktu-waktu ini sepertinya roda keberuntungan Anda sedang bergerak. Oke. Dalam hal keuangan, dalam hal asmara, dalam hal pula di sini ada justice. Jika mungkin beberapa waktu yang lalu Anda mendapat perlakuan yang dirasa tidak adil, hak dan kewajiban mungkin tidak seimbang, Tampaknya kebenaran akan berpihak kepada Anda. Keadilan akan berpihak kepada Anda. Oke. Anda dipersalahkan mungkin karena sesuatu, entahlah. Maka keadilan akan berpihak kepada Anda. Anda mungkin beberapa waktu yang lalu dihianati. Maka siapapun yang menghianati atau menyakiti Anda tersebut akan mendapatkan balasannya. Dan segera. Oke. Tepat pada waktunya. Ya. Di sini adalah sebuah pelajaran. Banyak hal mungkin yang bisa Anda jadikan. Masukkan pelajaran, fondasi untuk Anda melangkah ke depan nanti. Sehingga Anda mungkin tidak berbuat kesalahan yang sama atau jatuh ke lubang yang sama. Oke. Mungkin Anda akan bertemu dengan dalam hal asmara atau mungkin rekan kerja di sini yang dirasa mungkin cocok, teman, atau bagaimana situasinya Anda mungkin akan bertemu dengan water sign dan fire sign. Mungkin untuk rekan kerja lebih cocok untuk fire sign, lebih energi, lebih bersemangat, ya semacam itu. Untuk asmara lebih cocok mungkin untuk water sign. Karena lebih lembut mungkin demikian. But, itu adalah pilihan. Ya. Mana yang mengena, mereka-mereka yang mengena di hati Anda. Itulah yang mungkin perlu Anda mendapat, perlu... Ya. Siapapun yang membuat Anda nyaman. Oke. Belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu, mungkin demikian. Baiklah. The Emperor. Oke. Di sini, karena mungkin banyak kesempatan dan pilihan yang hadir pada Anda. Bagaimanapun juga, tetaplah. Dan Anda di sini tampaknya bisa, seseorang yang bisa menghandle semua itu. Namun, bagaimanapun juga, tetaplah Anda terfokus pada tiap-tiap apa yang Anda kerjakan di sini. Walaupun Anda memiliki kemampuan, mungkin ada baiknya untuk tidak melakukan multitasking di sini. Semua Anda kerjakan. Namun, saya rasa di sini, jika tidak mengecilkan kemampuan Anda, namun jika segala sesuatu Anda kerjakan secara bersamaan, maka hasil-hasilnya tidak akan maksimal. Oke. Jadi, ada baiknya untuk Anda terfokus kepada sesuatu, kemudian selesaikan hingga garis finish, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Demikian. Oke. Membuat, 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 prioritas mana yang perlu Anda fokuskan terlebih dahulu. Iya. Belajar dari pengalaman masa lalu yang mungkin Anda handle semua pekerjaan atau apa itu, tapi semuanya hanya selesai setengah-setengah. Bahkan mungkin berakhir, ada yang berakhir berantakan. Ini yang mungkin menjadi masukan beberapa dari Anda. Mampu. Anda mampu. Namun, perlu Anda fokuskan. Selesaikan dahulu. Ya, kira-kira demikian. Oke. Anda sedang menyelesaikan A, kemudian ada B datang. Ini belum selesai, Anda handle B. Nanti C datang. Ya. Kalaupun ini berhubungan mungkin dengan sebuah pernikahan, di mana, sorry to say, beberapa dari Anda mungkin masih belum pada status perceraian yang selesai tuntas, mungkin perlu diselesaikan dahulu. Salah satu contohnya. Karena di sini ada, mungkin beberapa Anda berkaitan dengan sesuatu yang berbadan hukum. Oke. Jadi, jika salah melangkah, bisa akan nanti merugikan diri Anda sendiri. Ya. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Semoga bermanfaat. Terima kasih.